Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait dengan peristiwa tadi siang Terjadinya penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia Di mana terjadi korban tiga luka-luka Dan pihak penembaknya sudah diamankan oleh pihak keamanan Dalam hal ini Wakil Presiden menyampaikan beberapa hal penting Yang pertama Wakil Presiden Kihaji Maruf Amin Dan mengecam terjadinya penembakan Yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat Di jalan proklamasi itu Yang kedua apapun alasannya Tindakan brutal yang mengancam jiwa Dan mengganggu ketertiban masyarakat Tidak dapat dibenarkan Oleh karena itu Himbawan ketiga Wapres berharap Pihak keamanan Supaya mengungkap Secara tuntas Terkait motif Dari kejadian tersebut Proses penyelesaiannya Harap diusut tuntas Dan tentu saja Wakil Presiden Menyerahkan sepenuhnya Kepada pihak yang berwenang Dalam hal ini Pihak kepolisian Untuk itu Yang keempat Harapannya adalah Kepada seluruh pihak yang berwenang Wapres mengintruksikan Agar mengusut tuntas kasus ini Secara cepat Dan terang-benerang Sehingga Tidak menimbulkan Polemik Di masyarakat Yang kelima Kepada para ulama Dan Jajaran Kader-kader MUI Di berbagai daerah Mulai dari pusat Sampai ke daerah Diharapkan Tetap Teguh Dan juga Gak usah takut-takut Menjalankan Tugas-tugas da'wah Tidak terpengaruh oleh Berbagai Hambatan Dan ancaman Seperti ini Amar Ma'ruf Nahimungkar Sebagai Tugas utama Kader-kader Majelis Ulama Indonesia Harus tetap Dilaksanakan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia WAPRES Juga mengimbau Kepada masyarakat Khususnya umat Islam Agar tidak Terprovokasi Dan tetap tenang Serta Tetap menjaga Kondusivitas Kehidupan Masyarakat kita Dalam konteks Berbangsa Dan bernegara Itu saya kira Beberapa hal penting Dari Wakil Presiden Yang perlu Saya sampaikan Terkait dengan Peristiwa yang terjadi Di kantor Majelis Ulama Siang tadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Men